Saya stuck disini Andini, tapi bukan untuk berangkat ke sejumlah destinasi, tapi saya mencoba untuk mengupdate informasi terkait dengan nasib 9.725 calon penumpang untuk 10 maskapai, diantaranya di Terminal 1 dan Terminal 2 yang sedianya berangkat. Sebagian besar dari mereka akan berlibur dan juga menuju ke kampung halaman untuk mudik. Nasib mereka saat ini juga masih terus meminta informasi dari setiap maskapai yang sedianya menerbangkan mereka. Dan ada beberapa yang masih bertahan disini, saya akan coba bertanya langsung, mereka akan mudik kemana, lalu bagaimana kabarnya saat ini. Apa kabar semuanya bisa berdiri, bantu kami untuk berbincang-bincang sedikit ini di Trend Top, banyak sekali netizen yang ingin tahu ini dengan Mbak siapa? Lisda. Mbak Lisda ini tujuan kemana? Kendari. Kendari. Bagaimana tadi informasinya kan diperpanjang di penutupan sampai jam 6 pagi besok, apa yang Mbak Lisda sudah lakukan dengan maskapai? Reschedule untuk penerbangan besok di jam yang sama. Dapat jadwal jam berapa? 12.50. Besok kan ini fix, kita Idul Fitri. Ada yang ingin disampaikan untuk keluarga disana, mungkin atau sudah di sosial media mengunggah sesuatu untuk selamat hari raya? Kok sedih kelihatannya ini? Sedih ya? Ya sedih lah, soalnya kan sudah ditunggu juga kedatangannya dan akhirnya batal. Kecewa lah, kita udah dari jam 11 disini sampai sekarang udah jam 8 kurang, udah capek, gak mandi. Kendari kan biasanya transit di Makassar, mungkin ada yang lebih pagi lagi kesini? Ini dengan mas siapa? Hermawan. Lebih pagi lagi kesini tadi? Dari tadi jam 7 pagi disini. Jam 7 pagi disini? Berarti jalan dari Surabaya atau dari mana? Tadi dari Semarang jam 6 pagi, transit disini jam 7, sampai sekarang belum sampai tujuan. Belum sampai tujuan gitu ya. Apa yang diharapkan dengan pendendahan ini, apa besok mungkin, karena ini terkait dengan bencana alam, mungkin akan masih menunggu atau menginap di Surabaya bagaimana? Ya mungkin sementara ini menunggu, sampai besok siang jam 12. Sampai besok jam jam, berarti siang ya? Iya. Sampai jam 12-an ya, oke ada satu lagi disini mas, boleh mendekat ke sini. Ini dengan siapa mas? Oleng, Oleng, Oleng. Mas Oleng, oke. Mas Oleng juga ke Makassar atau kendari? Weh, kendari nih Pak. Kenapa? Kesannya kecewa sekali nih mas Oleng? Kecewa, kecewa Pak. Bukan lagi kecewa, hancur ini bibir kalau begini caranya nih Pak. Kita mempuasai nih, ini mempuasai nih. Oke. Jadi. Apa yang mau disampaikan untuk keluarga di kampung halaman? Keluarga di kampung itu ya, terutama Haji Pembangku itu kesan, weh, menangis dia itu kalau usah tidak ada. Jadi bayang mana-mami juga, untung ayamku sudah lolos. Kalau tidak lolos Pak, saya hantam ini orang ini Pak. Oke, tetapi sedangnya ada yang ingin disampaikan, mungkin selamat hari raya untuk keluarga ini, mumpung mungkin disaksikan di Trentop. Iya, untuk keluarga aku yang di Bantaeng, di Pemandati sana, di Kendari, ya mungkin saya aturkan atas nama keluarga saya di sini, bisa mohon maaf sebelum saya datang, karena satu dan lain hal, lebih baik saya amankan diriku daripada jahat dari pesawat. Betul sekali ya, itu yang kita syukuri mungkin ya, malam hari ini kita tentunya ingin berharap seluruhnya aman. Tetapi tidak hanya para pemudik yang menuju ke Sulawesi Andini, ada beberapa alternatif yang ditawarkan oleh pihak Angkasa Pura 1, selaku operator di Bandara Internasional Juana. Mereka menawarkan apabila ingin mengganti moda transportasi, tidak hanya sekedar refund atau reschedule di maskapai terkait, namun apabila ingin mengganti moda transportasi darat atau penyeberangan menuju ke Denpasar, mereka bisa difasilitasi dengan bis Damri, menuju ke Terminal Purabaya, ataukah mungkin ke Perabuhan Tanjung Perak, atau ke sejumlah stasiun kereta api yang ada di Surabaya, dan melanjutkan sejumlah perjalanan seperti ke Semarang, ke Jogja, ke Jakarta, ke Bandung, dan juga ke Denpasar Bali. Demikian sementara informasi dari penutupan Bandara Internasional Juanda, kita berharap besok pagi seluruhnya sudah bisa dibuka, dan bisa berhari raya dengan sukacita. Kembali kepada Andini. Amin. Terima kasih Rifai. Mudah-mudahan besok semua penumpang bisa berangkat ke tujuannya masing-masing.